halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di alamin walet jambi walet inspirasi untuk pembangunan rumah gedung walet oke guys kita mohon dukungannya agar mensubscribe like dan share dan nyalakan tanda notifikasinya agar berlangganan video-video terbaru dari alamin walet jambi oke kita akan membahas masalah pemasangan bajaringan bajaringan untuk pelantayan hebel untuk ini ya gedung rumah walet nah seperti ini yang sudah terpasang ini yang lantai atas ya nah boleh dilihat ini gak terlalu darembesan ya walaupun sebenarnya di bagian atas itu belum saya plaster teman-teman belum saya plaster seperti ini lah bentuknya ini pemasangan dari lantai atas lantai paling atas lantai 3 agar bagian bawah itu sirip sudah bisa dibilang aman nah oke yang pertama ada pun alat yang kita gunakan yaitu taso ya usahakan yang merek taso ketebalan ini ya ketebalan 30 30 0,30 cm mm guys seperti itu kemudian apalagi kemudian alatnya yang pertama itu bajaringan kemudian taso ya taso yang R32 45 ini merek taso guys taso ya nah itu yang merek taso nah kemudian alat-alat apa lagi yaitu paku ya paku yang panjangnya 2 inci guys 2 inci seperti ini ya ini 2 inci 2 inci ataupun 2 inci setengah tapi kalau misalkan 2 inci itu memang jadi pakunya itu bolak-balik teman-teman ini ya pakunya itu bolak-balik dan setiap sirip nah ini bisa dilihat itu setiap sirip yang dipaku nah kemudian kalau teman-teman mau beli paku yang murah itu ada caranya guys hanya 15 ribu per kilo bahkan mungkin ada yang 12 ribu per kilonya nah caranya seperti apa teman-teman pergi ke tempat tempat pengepul besi tua tanyakan disana apakah ada paku yang dijual paku second ini kan kita berbicara masalah hemat guys ya di lumayan banyak paku yang digunakan mungkin sekitaran 15 kilo sampai 20 kiloan mungkin untuk semua siripnya dari pemasangan ini ya pemasangan sirip seperti ini bagian pinggir-pinggir sirip itu semuanya menggunakan paku ini juga 2 inci nggak terlalu besar ini dikombin dengan paku 3 inci guys nah itu caranya seperti itu jadi saya itu mencari paku di tempat loaan seperti ini bagus pakunya teman-teman ini kemarin penuh sekitaran berapa ya 20 kilo apa ya ini penuh jadi nah seperti itu caranya lumayan kan memang hemat mungkin sampai 300 ribu 400 ribu lumayan lah kita akan berbicara masalah hemat guys ya nah kemudian setelah paku apalagi teman-teman paku yaitu selanjutnya adalah palu ya palu palu ya biasa lah palu-palu seperti ini ya bentar nah ini palu seperti ini ini namanya palu guys nah kemudian pakunya masukin disini nah alat potongnya itu memang ini kan ruang ini ruang inap ini panjangnya itu kan 8 meter teman-teman jadi panjang bajaringan ini hanya 6 meter jadi nyambung 2 meter nyambung 2 meter teman-teman nah berarti panjang bajaringan yang teman-teman harus beli itu rank merek taso yang ketebalan 0,30 mili yang ukuran 32 per 45 itu yang selanjutnya adalah alatnya ini guys ini alatnya ini memang kita kan ukuran bataringan yang akan kita gunakan itu seperti ini kan jadi gak boleh lebih dan gak boleh kurang 20 cm jaraknya teman-teman ingat jaraknya hanya 20 cm jangan lebih jangan kurang kalau misalkan lebih itu atau kalau lebih itu kan berarti kan batunya renggang nah sedangkan batu ini kan ukurannya itu panjang 60 cm panjangnya 60 cm teman-teman kemudian ketebalan 7,5 cm kemudian tingginya 20 cm nah ada pun pemasangan batunya itu memang seperti ini ya selang-seling juga teman-teman nah ini selang-seling ya jangan dipasang ini sejalur jadi dia ada kekuatan seperti itu nah ini alatnya seperti ini ini buatlah dua atau berapa teman-teman tinggal masuk-masukin seperti ini ya nah ini ukuran pasnya ya kemudian kalau kayak gini kan nah seperti ini kan nih lihat ya ini maaf ya karena memang kita gak ada kameramen jadi seperti ini tinggal masuk-masukin tinggal dicari pasnya seperti ini nah kemudian seperti ini ya nah yaudah setelah itu dipaku teman-teman ya nah ini bisa juga dipakai seperti ini cuman agak riskan ya memang saya pakai dua ini 20 cm ini 20 cm ini ya lebarnya jadi tinggal masukin seperti ini teman-teman nah sangat simpel pemasangannya nah seperti ini oke nah ini kan udah pas nah baru teman-teman paku kalau misalkan dia kalau misalkan dia ini kan ngangkat seperti ini tinggal diinjek ini kan ngangkat nih tinggal diinjek aja teman-teman seperti itu ya nah oke seperti itu kemudian teknik pemasangan bajaringannya itu karena ini lebarnya panjangnya 8 meter jadi tekniknya itu selang-seling teman-teman nah seperti ini kan jadi jangan 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 ini apa namanya pemasangannya jangan jangan gak diselang-seling maksudnya selang-seling gini teman-teman ini kan ini kan panjang 8 meter sedangkan ini bajaringannya kan 6 meter jadi diselang-seling misalkan yang ini yang ini ya ini pentokin kesana ya nah yang nyambung sebelah sini seperti itu sama nanti nah berarti yang setelah panjangnya kesana itu berarti yang ini disini yang nyambung nah seperti itulah seterusnya teman-teman jadi jangan sejalur karena memang biar lebih kuat biar lebih mantep biar lebih maksimal hasilnya seperti itu ya nah ini bisa dilihatkan siripnya gak terlalu ini ya disini kebetulan hujan setiap hari jadi memang yang paling atas itu harus diamankan dulu kalau perlu ngatap dulu sebenarnya saya hari ini harusnya melester di atas cuman tukang lagi gak masuk kendeknya gak masuk jadi ya kerjain sendiri cicil teman-teman seperti itu ya kalau ada yang ditanyakan nah mohon juga kepada teman-teman kalau ada yang bingung masalah pembangunan wallet silahkan minta ataupun kita akan buatkan ininya videonya silahkan request video apa teman-teman yang minta ataupun apa yang bingung untuk masalah pembangunan wallet boleh di komen di bawah teman-teman boleh di komen di bawah ini sebenarnya tinggal memasangkan sirip aja udah selesai semua ini teman-teman udah udah siap inilah udah siap on lah sebenarnya mungkin tahun awal tahun depannya ini udah selesai ini LMB seperti ini ini vetnya saya berada di lantai ini lantai dua nah seperti ini ini kebetulan di bawah banjir teman-teman ini banjir jadi melester itulah kehebatan walaupun banjir kita bisa melester nah ini kan banjir nah ini kolamnya kolam di bawah udah jadi itu kan bisa pasir ataupun adukan bisa melalui di bawah sini cuman harusnya saya melester seperti itu oke teman-teman seperti itu prosesnya pembangunan rumah gedung wallet nah ini sirip-siripnya semuanya deramnya ya nah jangan dipasang L nya ini L nya terakhir setelah masa karantina baru dipasang itu ya seperti itu nah masa karantinanya selesai baru L nya ketika mau on baru L dipasang jangan terlalu cepat karena memang biar gedung itu benar-benar suhunya stabil seperti itu oke teman-teman silahkan request apa yang akan dibahas untuk masalah pemasangan ataupun pembangunan gedung wallet biar saya juga semangat untuk membuat video-video tentang pembangunan khususnya rumah gedung wallet seperti itu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati